Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Kadang memang kita mengalami banyak hal yang tidak masuk akal yang susah dimengerti Sudah berdoa, sudah njerit, sudah puasa, sudah baca firman Sudah ditumpangi tangan, sudah datang ke pendeta, sudah konseling, sudah melakukan Seakan-akan kita sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan tetapkan Tapi belum juga terjadi breakthrough, belum juga terjadi terobosan Belum juga ada jawaban doa memang kadang itu diizinkan Tuhan Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita Yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah ngerti itu Karena hidup kita itu banyak rahasia dengan Tuhan Yang Tuhan hanya singkapkan hanya selangkah Dan seribu langkah kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan Dan kita akan berjalan dengan Tuhan Banyak hal yang kita tidak pernah ngerti di masa yang akan datang Kenapa kok hari ini kita mengalami hal seperti ini Kekurangan uang, bisnis bangkrut, keluarga kacau Semuanya kita alami Bukan berarti surga tidak memantau kita Bukan berarti surga tidak melihat kita Surga sedang memperhatikan kita Dia ngerti, bahkan satu helai rambut jatuh pun Tuhan tahu Artinya apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu Di bawah kontrol kendali Tuhan Dan tujuannya di akhirnya tetap untuk mendatangkan kebaikan buat kita Kita hanya sebatas melihat tembok ini doang Padahal di belakang tembok ada ruangan lain Di belakang yang lagi ada ruangan lain Tembus sampai jauh ke sana Kita hanya sebatas melihat yang terjadi hari ini yang kita alami Kalau kita melihat yang terjadi sebatas hari ini Banyak orang yang tidak mengerti putus asa, stres Khawatir, kacau hidupnya Tidak bisa tidur, pusing, galau, sumpah Semuanya karena yang dilihat sebatas tembok ini Dan Tuhan harus Tuhan, maunya Tuhan kita harus melihat di balik tembok ini Dan tujuannya Tuhan adalah mendatangkan kebaikan buat kita Yang pertama kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak buat kita Apapun itu Tujuannya Tuhan hanya satu Tuhan mau hati kita Bukan yang lain Hati kita harus diserahkan kepada dia Jadikan persembahan yang terbaik buat dia Sampai di ujung akhirnya Tuhan akan bikin beriktudan, terobosan buat kita Kalau Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan bikin terobosan itu Sebatas membalikan telapak tangan saja Buat Tuhan itu mudah sekali Membuat orang Israel keluar hari tanah Mesir itu dalam satu hari keluar Keluar, kelar Tapi untuk membuat Mesir keluar hari hatinya orang Israel Itu perlu waktu 40 tahun dan tidak keluar juga Mesirnya Karena diizinkan hal yang tidak enak itu diulangan pasal yang keelapan Bahwa hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang itu diizinkan untuk menguji hati kita Untuk memurnikan kita Semakin kita ke arah Tuhan yang sempurna Never give up Kita melihat kebenaran Bukan fakta Hidup kita karena kebenaran Bukan fakta Fakta adalah terjadi hari ini Kebenaran adalah janji Tuhan yang akan dikenapi melalui hidup kita Yang kita lihat adalah kebenarannya Hari ini Faktanya kita susah Tapi menurut janji Tuhan segala berkat di bumi dan di surga menjadi milik dan bagian kita Itu janjinya Tuhan Itu kebenarannya Kebenarannya adalah Aku datang memberikan kamu hidup Supaya kamu hidup dalam kelimpan dan menikmatinya Tapi kebenaran hari ini Hutang saya belum diizinkan bayar Dan cicilan saya masih banyak Belum tertutupi dan bisnis saya bangkrut Kita harus melihat janji Tuhan Waktu kita melihat janji Tuhan Melihat kebenaran Iman kita akan terus naik step by step Kita memiliki pengharapan Hidup kita powerful Sekalipun kita mengalami goncangan dan tekanan yang luar biasa Karena yang kita lihat adalah janji Tuhan Kebenaran Bukan fakta Katakan kebenaran Jadi Itu dulu yang kita mesti pegang nih Kalau menghadapi apapun juga ini Kita strong nih Tetap kuat nih Mau menghadapi masalah apapun Kita lihat janjinya Tuhan Jangan lihat kenyataannya Untuk dari fakta sampai terjadi kebenaran Itu perlu iman Jadi kita akan step by step Di perjalanannya Dan supaya Suatu hari Kalau kita Mengalami pengalaman dengan Tuhan Itu yang mahal harganya Itu yang akan suatu hari Kalau kita ngomong sama orang itu Ada bobot dan kuasanya Ada kesaksian yang hidup Karena kita pernah mengalami Di tempat itu Dan suatu hari kita akan dipakai Untuk melepaskan Orang-orang yang pernah Ngalami Masa-masa yang sulit Yang pernah kita alami Di masa yang lalu Ngerti gak ya? Amen? Kenapa orang Kristen stress? Kenapa orang Kristen Khawatir? Kenapa cemas? Bingung? Stress? Banyak yang bunuh diri itu Kemari bisa lihat Orang Kristen baru kebatian Bunuh diri itu Kenapa? Dia tidak pernah melihat kebenaran Yang dilihat adalah faktanya Kalau kita melihat fakta hari ini Tahu belum Tapi kita lihat janji Tuhan Karena Alkitab ngomong Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Katakan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia It's powerful Amen? Never give up Kita sama-sama melihat Janji Tuhan Dikenabi melalui Hidup kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!